Tidak toleransi, eh setan-setan Batak, si Rowe, pincelgon, kiranya itu tahun ini, tiga juta. Ini orang yang tidak tahu apa itu Indonesia. Dan setelah pulang pelayanan, seharusnya tadi kami sampai di Biren dulu, itu sebenarnya hanya untuk yang mengatakan, wah ini disinilah, itu disitulah, tidak benar ada di VD, sehingga kita harus foto di depan Polsek tadi. Nah inilah ya, kita lihat di Polsek VD tadi ya, di Polsek VD, kita ada di situ. Ketika kita tadi selesai pelayanan, itu pulang, ada mobil dari belakang nabrak mobil kita. Di mana mobil kita juga ditabrak dari belakang. Kemudian keesokan harinya itu pecah ban kita lagi nih, ini diganti baru nih, baru diganti tadi ya. Nah tadi sebenarnya pas buka ban ini dipideokan, tetapi anehnya videonya hilang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih diberi waktu dan kesempatan. Berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah SWT. Baik saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat cuplikan video dari pendeta Risuli Lubis yang mana di sini dia mengalami kecelakaan atau musibah ya dan juga mengalami hal yang aneh yang dia sendiri sampai bingung kenapa itu bisa terjadi ya. Dan apa yang menimpa pendeta Risuli Lubis ini, kalau kita perhatikan ini setelah dia melakukan preming jahat ya terhadap Islam, maka langsung ditunjukkan balasan yang nyata ya oleh Allah SWT terhadap si pendeta ini. Nah bagaimana cuplikan videonya, kita akan simak bersama ya. Namun sebelumnya, saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan yang baru bergabung, jangan lupa juga subscribe, like serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Tadi kita pelayanan di Banda Aceh dan setelah pulang pelayanan ada insiden di mana ada seorang bapak membawa mobil tentu dia sama temannya, seorang wanita nabrak mobil kita setelah dia nabrak dia malah minta ganti ya tapi kita ajak ke polisi untuk sesuai dengan jalan hukum dia tidak mau ya akhirnya dia membiarkan kita jalan begitu saja dan karena kita sudah janji kita harus bertemu tadi jam setengah lapan seharusnya tadi kami sampai di Biren dulu di hotel tetapi karena memang jamnya sudah menunjukkan jam setengah lapan kami harus mampir di sebuah warung ini daerah Pidi ya mungkin ada yang berpikir apa benar ini daerah Pidi coba tolong host dicarikan ditampilkan ya dimana ada foto di polsek Pidi itu sebenarnya hanya untuk membuktikan keberadaan kita supaya tidak ada hoax disana dan tidak ada juga pemikiran-pemikiran yang negatif yang mengatakan wah ini disinilah itu disitulah tidak benar ada di Pidi sehingga kita harus foto di depan polsek tadi untuk membuktikan kita ada di Pidi mungkin juga saudara berpikir loh kok ini topinya terbalik gitu ya itu memang di belakang ada yang tidak cocok ditampilkan nah inilah ya kita lihat di polsek Pidi tadi ya di polsek Pidi kita ada disitu dan ini dari polsek Pidi sih tidak begitu jauh nah saudara ketika kita tadi selesai pelayanan itu pulang ada mobil dari belakang nabrak mobil kita dan dia minta ganti rugi sedangkan yang nabrak adalah dia dan kita ngomong baik-baik tapi dia makin ngomongnya keras gak karuan akhirnya kita kelas aja untuk kantor polisi tapi dianya gak mau ke kantor polisi berarti kan ada niat-niat yang kurang baik di sana seharusnya kalau penyelesaian perdamaian itu yang benar adalah di kantor polisi ya karena negara kita negara hukum seharusnya ya diselesaikan dengan hukum yang berlaku nah coba kita tampilkan ini kejadiannya gimana wanita ini sangat ngotot maksa untuk kita bayar padahal yang nabrak adalah lelaki yang yang membawa mobil itu tidak ada 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 mobil itu saya salah siapa dong saya nyelamatkan mobil disana saya salah tapi ya sudah lagi kita beri masing-masing iya taruh situ dulu iya udah ibu sekarang bagaimana yang nabrak yang nabrak dia ya tapi dia minta minta tanggung jawab saya kita sudah beres-beres sana ngapain musik-musik kalau diundang-undang lalu kita sudah yang nabrak yang salah sekalipun kita remendada ya seharusnya dia itu jaga jarak saya remendada untuk menyelamatkan harusnya dia bisa melakukan hal yang sama dengan seperti yang saya lakukan tapi ternyata dia menabrak mobil kita tetapi justru dia meminta ganti rugi gak mungkin ya kita ganti rugi sementara bukan kita nabrak dan kalau dia memang tahu dia benar yakin dia benar harusnya dia siap untuk ikut bersama-sama kita ke kantor polisi tapi dia gak mau diajak ke kantor polisi oleh karena itu kami permisi untuk melanjutkan perjalanan kami dan mereka diam saja ya tidak ada yang terlalu emosi dengan kekuatan-kekuatan fisik tapi hanya dengan ucapan-ucapan dengan kata-kata saja ya tidak ada yang sampai memukul sampai ingin menendang kita gak ada karena karena memang itu ada saksi-saksinya kok di seberang bagaimana terjadinya tabrakan tersebut ya puji Tuhan kita bisa terhindar dari keramaian orang tadi yang sudah mulai berdatangan dari beberapa penjuru tapi memang ada saksinya bahwa memang yang salah adalah mereka tentunya yang nabrak dari belakang jadi kami sekarang sudah sampai di daerah Vidi ya untuk melanjutkan pelayanan besok di Biremin kita sudah 3 minggu ya tinggalkan Jakarta sampai Bandar Aceh dan kita buat kegiatan-kegiatan juga di Polsek di Polres dan terlebih terhusus di masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan-pedesaan Anda bisa mengikuti terus ya kegiatan kita apa-apa saja yang kita buat dan kalau Anda terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita pasti Anda tahu ya di mana mobil kita juga ditabrak dari belakang dia minta ganti karena alasannya kita rem berdada padahal kita menyelamatkan mobil di depan jadi saya ajak orang itu yang dari Aceh itu saya ajak untuk ke kantor polisi penyelesaiannya tapi dia nggak mau karena dia mungkin tahu ya undang-undang kualitas itu kan itu yang nabrak harusnya yang bayar cuma kita kan nggak mau ribut udah lah nggak usah saling masing-masing lah membetulkan mobilnya masing-masing ya karena nggak ada alasan walaupun kita remedada dia jaraknya berapa dulu ini sekalian edukasi buat kalian yang sering bawa mobil itu harus ada jarak nah kemudian keesokan halinya itu pecah ban kita lagi ini ini diganti baru ini baru diganti tadi ya nah tadi sebenarnya pas buka ban ini dipideokan tetapi anehnya videonya hilang mungkin nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu ya nah tapi ini intinya kami ganti bannya dua baru ya setelah saya bangun dari tempat tidur dari hotel saya kaget ngeliat sebuah tiktok yang diberikan host kepada saya kok aneh ini ini kelompok ini kelompok aneh ya kenapa kelompok aneh mungkin dia tidak belajar tentang Indonesia undang-undang 1945 tidak belajar tentang Fasasila sehingga bisa dia mengatakan bahwa setan batak-batak itu tidak boleh dirikan gereja anda nggak sabar lagi lihat kelompok orang ini nah ini dia bukan tidak toleransi eh setan-setan batak silahkan kiranya itu tahun tigaan juta kalau saya kemarin di kuasa kan benar 97% termasuk jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasul kalau kita sudah berkhianat kepada ulama-ulama kita yang sudah almarhum yang sudah almarhumah tunggu saat kehancurannya kota Cileban simbo negara kalau diminta bantuannya siap saya akan membawa pasukan dari Boconegara Allah wakbar ini menyangkut akhidat umat Islam mudah-mudahan wali kota kita saya sampaikan saya anggap wali kota terburuk sepanjang masa betul betul takdir oke jadi saudara yang pertama saya mau tanggapi ini kelompok orang ini ini orang yang tidak tahu apa itu Indonesia Indonesia itu satu negara yang terdiri dari beberapa suku yang terdiri dari beberapa agama bahkan berbagai macam ras warna kulit rambut dan segalanya berbeda-beda dan kita berdasarkan Pancasila ketuhanan yang mahesa jadi dilindungi semua orang memuji menyembah Tuhan dilindungi oleh negara ada konstitusi yang melindungi semua itu tapi kelompok ini justru melawan Pancasila itu sendiri menurut saya kelompok ini justru melawan konstitusi itu jadi harusnya negara turun harusnya aparat turun untuk menanya orang ini apa maksudnya mengatakan demikian dan bisa juga dikasih edukasi ya dan kalau memang ada pelanggaran hukum ya juga bisa sampai ke jalur hukum tapi minimal dipanggil lah edukasilah biar ada kedamaian di negeri kita ini itu yang pertama yang kedua kelompok orang ini mungkin orang yang emosionalnya meledak-ledak gak bisa menahan diri dan dia gak tahu akibat apa yang diucapkannya itu bisa merusak anak bangsa bisa merusak kerukunan antara kita umat beragama antara suku satu dengan suku lain ucapan kelompok ini ya ini bisa juga memecah belah ya kalau bangsa terpecah belah Papua terpecah belah Tarutung memendirikan kedaulatannya sendiri dan sebagainya bagaimana nah ini saya minta Pak Kapolri saya minta kabar kreslin yang berkaitan dengan semua ini harus bertindak bertindak harus segera memproses orang ini nah dari ketiga kejadian yang barusan sudah kita lihat dari cuplikan video Rizuli Lubis ini ya sangat kelihatan sekali si pendeta ini begitu jahatnya melakukan framing ya terhadap Islam itu di awal tadi ketika dia menceritakan tujuannya ke Aceh tersebut untuk melakukan penginjilan ya dan setelah itu dia mengalami tabrakan mobil nah dengan ada kejadian tabrakan tersebut dia mencoba mempraming seakan-akan umat Islam di Aceh tersebut tidak terima dengan dia melakukan penginjilan di Aceh ya sehingga ditabrak dari belakang padahal kalau kejadian seperti itu wajar saja dan bisa saja terjadi kapanpun tidak bergantung kepada orang yang tidak senang terhadap dirinya dan kita tahu juga bahwa orang-orang di sana belum tentu kenal dia ini adalah seorang pendeta yang sedang melakukan penginjilan tetapi si pendeta ini terus mencoba saya akan-akan itu adalah disengaja itulah jahatnya si pendeta Rizuli Lubis ini nah kemudian di video yang berikutnya memang kejadian tersebut sudah berlalu beberapa waktu yang lalu ya yaitu niat orang atau rencana mereka untuk mendirikan gereja HKBP di Celegon yang kemudian ditolak oleh warga setempat dan kita juga tadi sudah melihat bagaimana marahnya para penduduk setempat untuk menolak didirikannya gereja di tempat mereka nah kemudian jahatnya lagi si pendeta ini mengatakan bahwa orang yang menolak tersebut tidak mengerti Indonesia dan tidak faham dengan Pancasila bahkan kemudian dia berlagak seperti seorang presiden yang memerintah kapolori dan baris krim untuk menangkap orang-orang yang menolak untuk pembangunan gereja tersebut ya padahal kalau kita cermati apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat atas penolakan pembangunan gereja tersebut itu adalah hal yang wajar ya karena jelas di daerah tersebut mayoritas penduduknya adalah muslim ya nah kemudian ditambah dengan SKB menteri ya dan di dalam poin-poinnya juga sudah tercantum dengan sangat jelas perseratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan satu bangunan rumah ibadah ya dan setiap orang yang diminta batas batas maksimalnya di dalam SKB tersebut itu harus juga mengikut sertakan identitas yang asli jadi sudah sangat jelas sebetulnya ya aturan-aturan yang harus dilalui sebelum mereka membangun ya tidak langsung menjas bahwa orang tersebut tidak mengerti Indonesia yang penuh keberagaman dan juga tidak mengerti Pancasila seperti yang dikatakan oleh si pendeta Resuli Lubis ini ya nah kemudian mengenai dia yang melakukan penginjilan di Aceh itu sebenarnya itu dia ingin mengatakan bahwa dia mampu ya untuk melakukan penginjilan di daerah yang mayoritas Islam dan juga ternama ya karena kita tahu Aceh adalah sebutan untuk Serambi Mekah nah itu tidak menjamin ya ketika dia jualan obat di sana bahwa orang-orang Islam yang beriman tentu tidak akan percaya ya dengan apa yang dijajakannya di sana tetapi dia akan di sini mencari sensasi ya mampu untuk melakukan penginjilan di daerah yang mayoritas Islam nah sebetulnya yang ditipu di sini bukan orang Islam ya tetapi dia sedang menipu dirinya sendiri dan mudah-mudahan kita selalu dihindarkan serta dijauhkan oleh Allah SWT dari orang-orang yang seperti ini dan mudah-mudahan keimanan kita justru makin teguh ya di dalam akidah Islam terima terima assalamualaikum warahmatullahi terima 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 kasih.